Masih dalam acara pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran di Dialog Khusus Bandung TV bersama Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Dan masih bersama saya Bapak Kadis juga, Bapak Kedorok Randes, Haji Gungun Sumaryana dan tadi sudah banyak menjelaskan apa potensi yang bisa terjadi saat kita lalai terhadap lingkungan, saat kita lalai di rumah juga ini potensi atau kerugian yang bisa kita alami ini sangat banyak. Tetapi semuanya bisa diminimalisir dan bisa dihindari kalau semuanya dijalankan dengan baik dan juga disiplin yang tinggi. Dan tadi juga sudah disebutkan ada redkar bahwa kita juga bisa berperan aktif dalam berkontribusi terhadap Indonesia khususnya di Kota Bandung dalam bidang ini kebencanaan ya Pak ya. Kita kembali ke pembicaraan TPA Sari Pungti. Nah ini sampah ini kan menjadi concern sudah lama sekali gitu ya Indonesia. Ditambah lagi masalah kebakaran ini semuanya ini terdampak begitu ya Pak ya. Nah apa yang harus masyarakat Kota Bandung dan masyarakat sekitarnya Indonesia semuanya ini yang harus dilakukan dari rumah dan ada sampah mungkin sekarang bukan hanya cukup dengan buang sampah pada tempatnya tapi sekarang buang sampah sesuai dengan kategorinya ya organik dan non-organik. Sekarang sudah lebih jauh lebih baik lagi. Dan apakah boleh nggak sih Pak di rumah bakar sampah itu seperti apa sih Pak? Sebetulnya sih kalau misalkan sekarang cuaca seperti ini diupayakan sih dibatasi lah ya. Tapi kalau memang sudah harus melakukan bakar sampah di halaman rumah tadi intinya harus dipastikan ketika selesai membakar sampah harus dipastikan tidak ada lagi titik api. Ya syukur-syukur bisa ditutup lagi pakai tanah gitu kan selain memang sama air. Itu yang penting harus betul-betul diyakinkan tidak ada lagi sumber api atau tidak ada lagi titik api. Karena ini kan rawan dengan adanya angin yang cukup kencang seperti ini, udara juga kering, khawatir kan nanti terbawa ke tempat lain. Itu yang membuat api jadi semakin besar. Iya salah satunya itu betul. Jadi sebetulnya prinsipnya boleh tapi dipastikan bahwa semuanya bisa aman begitu ya Pak ya. Tapi kan asapnya mengganggu juga tetangga sih. Kadang kita juga kesal ya Pak ya kalau misalnya di sekitar kita ada pembakaran apalagi yang terbakarnya bertonton. Semoga cepat selesai ya Pak ya tragedi yang terjadi. Di TPA sehari mukti. Nah kita kembali bahwa sebetulnya apa saja sih yang bisa kita laporkan, kedaruratan apa saja yang bisa kita laporkan atau dimintakan bantuan dari Dinas Pemadam Kebakaran. Apakah cuma kebakaran saja atau ada yang lain kalau tadi Pak Kadis bilang rescue ada yang manusia dan juga ada hewan. Itu bisa ya Pak ya? Ya jadi memang tadi itu di pemadaman dan penyelamatan. Masuknya kategori penyelamatan. Jadi memang Alhamdulillah warga kota Bandung sampai saat ini tingkat kepercayaannya cukup tinggi ke Diskar PP. Jadi sampai hal yang sebetulnya kecil pun taruh lah kunci jatuh ke selokan, ke got. Pernah ada Pak laporan seperti itu? Ada. Kalau terkait dengan penyelamatan kejepit cincin itu paling banyak. Sarang tawon banyak, evakuasi ular, dulu juga sempat viral adanya kera yang berkeliaran. Itu banyak termasuk mengevakuasi jenazah. Itu banyak juga yang ada juga yang minta layanan dari Diskar PP kota Bandung. Mengevakuasi bangkai sapi, termasuk kita melakukan evakuasi billboard yang runtuh. Mungkin itu masih belum terlalu lama di Soekarno-Hatta, cukup besar dan itu rubuh. Kami juga di Diskar PP berkontribusi menyelesaikan terkait dengan hal tersebut. Insya Allah semuanya gratis, tidak dipengaruh biaya. Dulu juga pernah ngobrol nih Pak sama salah satu tim dari pemadam kebakaran. Katanya suka ada yang ngelpon, malah ada yang curhat gitu ya katanya. Bahwa semua ternyata masalahnya bisa dilaporkan begitu ya. Terlepas dari apapun permasalahannya, terutama yang tidak bisa kita selesaikan ya. Dan yang berkaitan dengan hewan buas nih, apalagi yang benar. Kita juga mungkin ada keinginan untuk menyelesaikan sendiri, ini kalau tidak ada ilmunya juga berbahaya. Ini boleh dilaporkan dan meminta bantuan dari Dinas Pemadam Kebakaran seperti itu ya Pak. Jadi bukan hanya kebakaran yang terjadi di sekitar kita saja, bahwa penyelamatan pun, baik itu manusia ataupun hewan, ini bisa kita meminta bantuan dari Dinas Pemadam Kebakaran. Paling banyak yang dilaporkan apa Pak? Penanganan cincin sama tawon. Malah kemarin cukup viral juga tuh. Kenapa tuh Pak? Ada anak kecil yang mungkin bermain kaleng masuk kaleng, tidak bisa keluar lagi. Nah itu cukup luar biasa menarik. Dan itu mungkin baru pertama kali. Nah ini Alhamdulillah, jadi kepercayaan masyarakat masih cukup tinggi. Kebanggaan buat kami dari Diskar PB Kota Bandung. Jadi ketika bahasa Sundanya maenanaon, teleponnya Diskar PB gitu kan. Karena memang mungkin asumsi masyarakat 24 jam Diskar PB selalu bersiaga. Stand by ya. Jadi yang ada di pikiran kita langsung Pemadam Kebakaran ini bisa memberikan bantuan secara... Tumpahan oli. Nah, di jalan. Tumpahan oli di jalan karena memang mengakibatkan kecelakaan. Ada juga permintaan bantuan untuk penyemprotan dan pembersihannya. Yang paling sulit biasanya, apa yang dikerjakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung? Selama ini? Saya rasa sih teman-teman memang dibekali pengetahuan dan keilmuan serta pengalaman ya. Saya rasa sih Alhamdulillah sampai saat ini masih handle it lah. Masih tertangani dengan baik. Oke. Dan yang paling terjadi selain tadi kaleng masuk kepala, yang paling lucu barangkali yang pernah Pemadam Kebakaran? Itu baru. Sementara itu yang paling lucu. Yang paling lucu ya Pak ya? Sementara itu paling lucu. Dan berhasil diselesaikan. Alhamdulillah. Dan anaknya happy ya Pak ya? Tapi memang kan perlu penanganan juga istilahnya bagaimana kita menenangkan si anak. Terus bagaimana juga yang lain melakukan tugasnya untuk membuka kaleng tersebut. Nah, ini menarik ya. Bahwa ini anak saya juga termasuk yang mengidolakan Pemadam Kebakaran. Bahkan katanya cita-citanya ingin menjadi Pemadam Kebakaran. Nah, ini juga yang harus diketahui oleh anak-anak kita barangkali ya. Kesulitan-kesulitan atau permasalahan apa yang bisa diselesaikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Ini juga pasti ada programnya barangkali ya Pak ya? Yang bisa memberikan edukasi, tadi pemberdayaan kepada masyarakat melalui Redcar juga. Lalu juga informasi atau edukasi terhadap anak-anak juga ada Pak. Jadi memang sampai saat ini di Diskar PB Kota Bandung, kami juga menyediakan layanan informasi sosialisasi kepada anak-anak, baik STK, SD, SMP. Sementara ini kita batasi di hari Selasa dan Kamis. Karena memang kan kami juga harus mempertimbangkan manuper-manuper kendaraan yang cukup besar ketika terjadi kebakaran. Tetapi ketika antusias yang luar biasa, akhirnya saya dengan teman-teman di Diskar PB bersepakat sudah Sabtu juga buka saja. Karena memang pertama ini penting, harus diberikan informasi sejak dini. Apalagi anak-anak tersebut sangat antusias untuk mendatangi kantor kami. Di samping memang ada wawasan, pengetahuan, ilmu yang didapat. Mereka juga happy karena memang melihat alhamdulillah karena unit-unitnya Youtube. Termasuk kan istilahnya mah bagaimana mempraktekan ketika pancar yang biasanya diarahkan ke api. Mereka bisa melihat dan akhirnya bisa merasakan seperti apa pancar yang ada di kami. Biasanya hanya melihat melalui Youtube atau tayangan TV, terus sekarang melihat dengan nyata. Dan secara tidak langsung memberikan tadi ya, pemberdayaan juga masih dari anak-anak sedini mungkin diberikan informasi edukasi mengenai bahayanya api. Lalu kemudian Dinas Pemadam Kebakaran yang bisa siap siaga selama 24-nya memberikan bantuan terhadap masyarakat kota Bandung saat adanya kedaruratan bencana. Semoga Bapak sehat terus ya Pak. Amin, saya dan pasukan saya. Iya betul, semuanya harus sehat. Kita harus jeda terlebih dahulu, nanti ada satu segmen lagi. Tentu saja kita harapkan ada informasi mengenai akses yang bisa kita hubungi untuk nanti ada kedaruratan. Tapi setelah yang satu ini ya, tetap bersama kami di Dialog Khusus Bandung TV.